Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Tidak malu-malu untuk merubah segala sesuatu yang sudah dilakukan, Pak Anies. Jahat, sungguh jahat. Jahat gimana maksudnya? Jahat, biasanya jahatnya ditutup-tutupin. Tapi kali ini sangat-sangat jahat. Ya mungkin juga baik yang membelanya. Biasa wajar, sama-sama dungu. Wajar. Karena semua itu sudah diatur sama Allah. Bawa Allah. Mengatur hati seseorang. Ditutupi hatinya. Ya. Dibekukan hatinya. Tutupi matanya. Telinganya. Kenapa? Kenapa? Tidak ada iman dan taqwa pada dirinya. Sok paling iman dan taqwa. Seandainya perbaiki sholatmu, ayah Presiden. Bertawakal pada Allah. Apakah ini ucapan saya untuk orang Islam? Ya kalau dia mengaku Islam. Bertawakal lah pada Allah. Agar hatimu bersih. Kalau memang kamu orang jujur. Tidak penuh kebohongan. Bertawakal pada Allah. Merimanlah pada Allah. Kalau kamu Muslim. Ya. Jauhkan sifat dengki, iri, hasad, hasud. Tidak kebalik. Jauhkan. Wahai kepala. Negeri ini. Tidak kebalik kau yang dungu. Seandainya perbaiki sholatmu, ayah Presiden. Bertawakal pada Allah. Jokowi itu ibadahnya terjaga. Dengar tuh. Duduk di forum internasional. Pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam. Dengar, dengar. KTT ASEAN. Kan ini rombokan Pak Jokowi. Di depan gini ya. Ini Pak Presiden, Pak Menteri di depan. Lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno. Siapa cara gitu asik. Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak. Loh Pak, bu saya duduk sama Presiden-Presiden itu. Iya. Lepas Presiden Jokowi kemana? Sholat. Begitu dia. Di kemarin juga. Di Kamboja juga begitu. Waktunya siang. Diberi waktu makan siang satu jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya itu sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya. Selalu ingat waktu. Dimanapun itu. Walaupun jamnya berbeda Pak. Iya. Menjaga dia sholat. Luar biasa Pak Bapak Presiden. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak. Berarti pengalaman yang mengusulakan. Iya terkesan. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-islam. Kamu gimana bilang pemerintah anti-islam. Bung Presidennya rajin sholat di masjid para menterinya. Di kabinet para menterinya puasa. Senin kemis sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-islam bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys. Sebelum saya lanjut untuk menyimak video berikutnya. Yuk kita cari tahu dulu benarkah apa yang dikatakan oleh kadrun tadi. Bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden yang paling jahat. Karena setahu saya guys selama ini yang sering mendapatkan berbagai macam fitnah adalah Presiden Jokowi dari kelompok para kadrun ini. Itu artinya Presiden Jokowi bukan orang jahat. Tetapi yang benar adalah Presiden Jokowi adalah orang yang sering dijahati atau difitnah oleh para kadrun-kadrun ini guys. Menurut artikel yang dilansir oleh AcehTrend.com setidaknya ada 16 fitnah guys yang ditunjukkan kepada Presiden Jokowi. Baik disini saya akan bacakan satu persatu. Mulai dari fitnah yang pertama. Jokowi difitnah sebagai keturunan Cina Kristen Singapura. Bernama Oi Hong Leong. Dan bernama Herbertus. Padahal Jokowi adalah suku Jawa dan beragama Islam secara turun-temurun. Seluruh keluarganya adalah Muslim sejak lahir. Kemudian yang kedua guys. Ibu Jokowi difitnah beragama Kristen. Fitnahan ini setidaknya muncul di bulan Mei 2014 yang lalu. Padahal ibunya adalah Jawa Muslim secara turun-temurun. Kemudian fitnah yang ketiga adalah akte nikah Jokowi yang dipublis di internet dituduh editan alias palsu ya. Dengan analisis Ella. Padahal pembuat algoritma Ella pun tidak bisa menyimpulkan demikian. Kemudian fitnah yang keempat adalah Jokowi akan mengangkat menteri agama dari kelompok Syiah. Padahal yang diangkat dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kelima guys. Orang tua Jokowi disebut tidak jelas. Padahal baik secara dokumen maupun kesaksian warga Solo atau tetangga Jokowi. Ayahanda Jokowi adalah Wijianto. Nomo Miharjo dan ibunya bernama Sujiatmi. Kemudian yang keenam Jokowi dan istrinya di fitnah memiliki 20 rekening di HSBC Hongkong. Hasil penelusuran bahwa tuduhan itu tidaklah mendasar. Rekening yang disebut itu semuanya palsu. Kemudian yang ketujuh guys. Fitnah Jokowi keturunan dan berafiliasi dengan PKI. Kedelapan fitnah bahwa Jokowi akan melegalkan LGBT di Indonesia. Kemudian yang kesembilan guys. Jokowi di fitnah akan melarang azan di Indonesia. Faktanya tidak ada pelarangan azan di Indonesia. Yang ada hanya himbawan tentang penyesuaian suara azan yang menggunakan pengeras suara. Di wilayah yang padat penduduk dengan jumlah masjid yang banyak. Juga di himbaw mengganti perangkat sound system masjid dengan menggunakan perangkat elektronik yang lebih bagus agar kualitas suara azan semakin bagus. Kemudian yang kesepuluh Jokowi di fitnah akan membubarkan kementerian agama. Kesebelas Jokowi di fitnah akan menghapus kolom agama di KTP. Selanjutnya fitnah yang kedua belas guys. Jokowi di fitnah akan menghapus pelajaran agama di sekolah. Ketiga belas Kementerian Pendidikan Indonesia melalui menterinya Muhajir Effendi pada waktu itu ya. Kader Muhammad ya. Di fitnah melarang sekolah membaca doa sebelum jam pelajaran berlansung. Kemudian yang ke empat belas isu Kementerian BUMN melarang pegawai perempuan berjilbab. Tidak ada instruksi demikian ya. Dari Menteri BUMN. Kemudian yang ke lima belas guys Jokowi di fitnah membenci ulama dan akan membunuh para ulama. Padahal faktanya guys Presiden Jokowi sangat dekat dengan ulama-ulama ya. Baik itu dari kalangan NU maupun Muhammadiyah. Fitnah yang ke enam belas Jokowi di fitnah tidak berpihak kepada Islam. Faktanya peringatan hari santri nasional baru disahkan dikala Jokowi menjadi presiden. Sebenarnya menurut saya tidak cukup guys hanya enam belas fitnah ya. Sudah terlalu banyak sebenarnya Presiden mendapatkan fitnah-fitnah kecil dari kelompok kadrun ini. Sebut saja yang terakhir ya Presiden Jokowi di fitnah oleh kadrun bahwa ijazahnya palsu. Bahkan masalah ini sampai dibawa ke meja hijau. Nah melihat beberapa fakta tadi guys jadi saya rasa tidak tepat kalau kemudian Presiden Jokowi dikatakan sebagai Presiden yang paling jahat. Bahkan menurut saya Jokowi adalah sosok Presiden yang sangat baik hati terbukti ketika Presiden Jokowi di fitnah sedemikian rupa. Namun nyatanya Presiden Jokowi tidak pernah membalasnya padahal sebagai Presiden kalau dia mau bisa saja tentunya dia melakukan banyak hal untuk membalas perbuatan-perbuatan keji daripada kadrun ini guys. Tapi nyatanya Presiden diam saja tetap kalah dia dan keluarganya di fitnah. Oke guys kita lanjutkan dulu untuk menyimak video tanggapan netizen atas pernyataan kadrun tadi. Lalu kali ini aku bisa melihat penampakan Presiden yang sangat jahat. Si jenggot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu bilang pembela Pak Jokowi dong apakah kamu sudah siap untuk menggelapnya masa depanmu. Kamu ini kadrun kemarin suhli. Anak yang belum bersihkan ingus maja belum bersih. Tahu apa kamu tentang pemerintah. Penghambar risik siap penjilat kotoran ansi. Memang rekam jejak Anis itu tidak ada yang bermutu. Bukan Pak Jokowi yang menghilangkan rekam jejaknya. Monumen ketak-ketih, tuku sepatu, tuku sepeda, tuku peti-mati, kayu-kayu di monas, waring penutup kali hitam. Itu Anis sendiri yang menghilangkannya. Bukan Pak Jokowi. Dan lagian kalau kamu mengajari Pak Jokowi tentang ibadah. Sampai dimana keilmuan ibadahmu? Pak Jokowi sudah beberapa kali umroh. Pak Jokowi sudah naik haji. Bahkan Pak Jokowi sebagai manusia terpilih. Karena dia bisa masuk. Kapan? Apa kamu bisa? Ngajarlah kami itu. Jangan asal bajet. Jangan asal ngoceh. Pak Jokowi dibilih oleh 52 persen rakyat Indonesia. Sebab itu ya. Kebuatan kepuasan rakyat Indonesia dengan Indonesia Pak Jokowi 80 persen rupiah. Apa? Apa yang kamu banggakan sama Anis? Tunjukkan satu aja prestasi yang bagus dari Anis. Kamulah yang buta hati, buta mata. Kamulah yang jahat. Jangan sok ngajari presiden. Presiden sudah banyak membangun dari barat sampai ke presiden. Presiden sudah berjuang dengan ketulusannya dengan hatinya umroh. Kamulah wahai penghambar risik siap. Katrun jingusan. Banyak bacot. Assalamualaikum. Baru kali ini aku... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan renovasi. Itu tempat kami berkumpul. Tempat kami beribadah dan tempat kami. Konser musik. Jindir ya. Jindir. Jis adalah tempat yang paling keren. Tolong Bapak Erick Tohir jangan renovasi Jis. Jangan. Orang bahaya tah. Ya gak cuman itu. Halian itu kan saya bilang. Tunjukkan prestasi Jokowi. Ya terlalu banyak Pak. Gak kehitung juga. Kompilator pun gak pas saya rasa. Iya. Anda jangan sibuk garuk-garuk alis lah. Hingga rontok semua itu. Atau rawat ikan kuimu itu di belakang. Jangan sibuk itu. Coba deh keluar rumah lah ya. Lihat sekelilingmu. Ada perubahan apa enggak. Lihat di daerahmu. Ada perubahan apa enggak. Jangan pura-pura tutup mata lah. Jangan pura-pura buta lah. Ya. Ayolah. Aduh. Di mata pembenci. Tidak ada baiknya. Tidak ada bagusnya. Kau yang pembenci bersih. Videonya. Abang jengkon. Gini Pak. Bener kata Abang. Sebaik-baiknya orang. Bekerja. Ya. Tetap gak ada baiknya di mata orang pembenci. Kan begitu. Terus. saya mau tanya sama Abang. Kurang apa ginerja Pak Jokowi. Kurang apa lagi ya. Sampai beliau gak kenal yang namanya istirahat. Tetap buruk kok di mata kamu orang. Ya. Abang membanding-bandingkan antara pekerjaan Anies dengan Jokowi. Kan begitu. Pak Jokowi itu orang kerja keras. Orang yang selalu memikirkan gimana Indonesia kelak maju. Ekonominya lebih bagus. Ya. Tetap. Di mata kamu orang mah tetap. Tetap gak ada bagusnya. Apa yang kamu orang bicarakan nantinya ujung-ujungnya apa. Iya hasil utang. Iya hijasa palsu. Iya kan. Iya anak PKI. Iya. Bukan muslim. Kan gitu. Tetap Bang. Di mata kamu orang juga tetap. Gak ada baik-baiknya modif Pak Jokowi. Ya. Tetap. Jadi jangan menilai orang itu. Jangan menilai orang itu dari luarnya Bang. Harus dari dalamnya. Abang juga harus teliti. Tentang Anies Baswedan. Ya. Saya kasih tahu tentang Anies Baswedan. Abang juga harus teliti. Apa Abang tahu tujuan hatinya. Tujuan pikirannya. Apa Abang tahu. Buat Indonesia nantinya. Ini yang udah nyata-nyata Pak Jokowi. Bekerja keras sampai mati-matian. Tetap kamu orang salahin. Tetap kamu orang mau demo dia. Iya kan. Hidah-hidah juga. Pikiran itu. Kalau tentang agama Bang. Gak usahlah Bang. Masih pemahaman kayak gitu. Kalau agama urusan hati Bang. Tapi ini urusan politik. Abang ngasih pemahaman sama orang lain. Secara baik-baik. Tapi udah nyindir yang gak enak-enak. Kan gitu. Orang kami orang aja disebutin. Namanya romongan kamu orang PKI. Apa ada bagusnya tadi mata kamu orang? Tuh gak ada. Halo Pinocchio. Halo juga pendukung yang namanya Wan Abbas. Pendukung orang-orang Orba. Yang tidak suka era pembangunan Bapak Jokowi. Halo juga bos. Oh iya tadi katanya. Jangan bangga dengan pembangunan-pembangunan tol. Yang salah satu adalah didukung oleh orang swasta. Yaitu Hamka. Yusuf Hamka. Pak kenapa gak dongkel juga. Kalau Yusuf Kala juga ikut bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Lalu Anda hanya berteria kalau Bapak Jokowi Pinocchio. Kemana aja kalian selama ini. Papua masih gelap gulita. Tidak ada penerangan. Bahkan jalan. Kemana aja Pak. Masih tidur selama ini. Apa mimpi basah? Iya. Bapak kemarin kemana aja. Kemana aja. Ketika Bapak Jokowi memberi penerangan. Memberi jalan. Kepada rakyat-rakyat yang selama ini dianakterikan oleh Orba. Ante-ante Orba termasuk Anda ini. Kemana aja. Kok sekarang mengusik tentang pembangunan yang udah kesana kesini. Pak ada pakarnya. Kemudian kenapa ketika bangsa ini ya mengungkit orang-orang Orba yang pada dasarnya ada korupsi. Ada juga yang di jalan tol. Terutama jalan tol Daan Mogot. Jalan tol yang namanya Depok ya. Jalan tol Depok itu bermasalah. Dulu kasusnya itu karena dimiliki oleh Tommy Soeharto. Diambil alih digugat oleh Bapak Jokowi. Karena itu adalah tanah pemerintah. Kalian pada diem. Ketika Daan Mogot itu dikelola oleh Tutut Siti Hirdayan Tirukmana. Daan Mogot. Dimana ada perusahaan anak cendana. Disitu ada tol. Kalian pada mingkem semua. Ketika undang-undang penyitaan aset negara ini disahkan. Ingin disahkan. Kalian kok pada mingkem pada marah ya aneh. Apakah selama ini Bapak ini menerima yang namanya persenan. Persenan orang-orang Orba. Ya kan. Gak ada satupun yang berani. Ungkit. Kalau salah satu jalan tol Depok itu milik Tommy Soeharto. Kalau salah satu jalan tol Tanggrang itu adalah salah satu anak. Pemiliknya adalah anak Soeharto juga anak sulungnya. Yaitu Siti Hirdayan Tirukmana alias Tutut. Kemana aja. Hei hello Bapak. Kemudian kebun taman buah ya. Taman Sapari. Itu dikuasain. Taman ini dikuasain semua. Taman Orba ketika Bapak Jokowi mengungkit itu menggugat. Itu dikembalikan hak negara kita. Kok kalian gak rela ya. Aneh. Menurut saya aneh Pak. Ya bener-bener aneh kalian itu. Soal tol. Orang-orang kerjasama. Anaknya Yusuf Kala aja yang di Makassar. Pada diem Pak. Ya kan. Anaknya Yusuf Kala aja kerjasama loh. Pembangunan tol. Bisnisnya tol di sana. Kok diem aja. Ya kan. Ada umpan ada balik. Ya umpan balik. Artinya tabur tuai. Bisa menjadikan itu karena ada hal kerjasamanya menghasilkan Pak. Kenapa mesti ke orang asing. Kalau dalam negeri aja. Yang saya bikin bingung itu. Kalau dikerjasamain sama orang asing. Teriak orang asing. Diliran ada orang pengusaha yang di Indonesia aja. Mau bekerjasama dengan tol. Kalian juga teriak. Yang saya heran itu. Bapak juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan. Bayar pun pengen gratis. Kayak Amin Rais. Kayak Haikal Hasan. Itu kan pengennya kan gratis tol gitu. Ayolah Pak bongkar semua. Itu jalan tol Depok. Ya yang dimiliki oleh Tommy Soeharto itu suruh kembalikan. Digugat dimenangkan dong ya. Kembalikan lagi ke rakyat Indonesia. Kemudian tol. Daan Mogot Tangerang itu milik Siti Hirdayanti Rukmana. Alias Dutut. Suruh kembalikan. Kenapa pada diem. Saya heran. Apa pendukung-pendukung ante-ante Orba ini ya. Saya heran. Geliran yang dimiliki. Pemerintah punya. Dimiliki secara pribadi oleh anak-anak. Pada Mingkem. Pada Mingkem. Coba Pak. Kalau Bapak itu cinta tanah air. Coba dibuka bersama. Tol Depok. Itu dimiliki oleh. Yang namanya Tommy Soeharto. Karena ada usahanya dekat Depok sana. Kemudian ada usaha juga. Di Tangerang sana. Ya kan. Makanya. Dikelolah oleh. Pemilik tol. Yang disana itu adalah. Tutut. Siti Hirdayanti Rukmana. Anaknya Soeharto. Ayo rakyat Indonesia melek dong. Jangan diem aja. Ya. Salam waras Pak. Ya guys. Itulah beberapa tanggapan netizen. Atas. Pernyataan. Seorang Kadrun. Yang mengatakan bahwa. Presiden Jokowi adalah. Presiden yang paling jahat. Ya. Walaupun. Pernyataan. Si Kadrun ini. Tidak jelas ya guys. Karena dia. Juga tidak menjelaskan. Secara spesifik. Seperti apa kejahatannya. Presiden Jokowi tersebut. Tapi menurut saya. Ada baiknya juga. Kita tanggapi. Atau membuat kontra narasi. Terhadap pernyataan Kadrun ini. Meskipun. Seperti yang saya bilang tadi. Bahwa. Tuduhannya tidak jelas. Karena kalau kita biarkan guys. Tidak menutup kemungkinan. Para Kadrun ini. Akan semakin menjadi-jadi. Dalam hal membuat hoax. Atau fitnah. Oleh karenanya. Sekali lagi. Meskipun. Menurut saya. Pernyataan Kadrun ini. Tidak jelas. Tapi menurut saya. Wajib kita. Lawan. Dan kita counter guys. Sebagai bentuk. Pembelaan kita. Kepada Presiden Jokowi. Oke guys. Sekian dulu video kali ini. Dan terima kasih.